Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama yang kami hormati Ketua Yayasan Medika Bahagia Bapak Dr. Dr. Gigi Edi Soeharto SHMKAS Yang kami hormati Rektor Universitas Medika Soehirman Ibu Dr. Trisa Setianingsih SKM-MKM Yang kami hormati Ketua Senat dan LPMI Bapak Amrullah Ibn Khaldun S.A.M.E Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Mutu dan Pendidikan Ibu Nersretno Anggraini S.K.P.M.K.P Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Prestasi dan Kemahasiswaan Bapak Nersiana Setiawan S.K.M.S.K.P.M.K.P Yang kami hormati Wakil Rektor Human Capital Keuangan dan Aset Bapak Vincent Octavius S.E. Yang terhormat kepada Pengisih Tausia Agama Bapak Ustadz Muhammad Alpi Hidayah Yang terhormat kepada semua Kaprodi, Dekan, Dosen, dan Staf Universitas Medika Soehirman Yang terhormat kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Dan seluruh Ormawa Universitas Medika Soehirman Yang terhormat kepada semua tamu undangan dan hadirin sekalian Dan terhormat kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in wa'ala'umur duniawad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'lu Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat bersama-sama memperingati acara Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tahun 2022 1443 Hijriah Dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun Salawat serta salam Marilah senantiasa kita hanturkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucap salawat Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau Beliau berkenan menolong kita diomil kiafah kelab Amin amin ya Rabbil Alamin Saya Fikri Ramadhan Dan saya Erin Pramesi Kami selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini Yang pertama pembukaan Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Yang ketiga laporan oleh ketua pelaksana Yang keempat sambutan-sambutan Yang kelima lantunan salawat Yang keenam tausiyah agama Yang ketujuh pembacaan doa Yang keelapan sesi dokumentasi Yang kesembilan penutup Baiklah untuk mempersingkat waktu Langsung saja kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Beralih ke acara selanjutnya Pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah Yang akan dibacakan oleh saudara Eko Ardiansa dan saudari Husnul Padila Waktu dan layar kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Ini sudah di download. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah atas segala firmannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati ketua Yayasan Medika Bahagia Bahagia Bapak Dokter-Dokter Gigi Adi Suharsa S.H.M.K.S. Yang kami hormati Rektor-Dokter. Yang kami hormati Rektor Universitas Medika Suherman Ibu Dr. Trisa Setia Ningsih SKM-MKM. Yang kami hormati Ketua Senat Bapak Amrullah Ibn Khaldun S.H.M.M.M. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Mutu Pendidikan Ibu Nasretno Anggrani S.K.M.K.M.K.M. Kami hormati Wakil Rektor Bidang Prestasi dan Kemahasiswaan Bapak Nasriana Setiawan SKM-MKM. SKM-MKM. Yang kami hormati Wakil Rektor Humas Kapital Keuangan dan Aset Bapak Pinkon Octavius S.H.M. Yang terhormat pengisi Tausia Ustadz Muhammad Alpi Hidayah. Yang saya hormati kepada semua dosen Keperadi Dekan dan Setap Universitas Medika Suherman. Yang saya hormati kepada badan eksekutif, mahasiswa, dan semua hormat Universitas Medika Suherman. Yang saya hormati kepada semua tamu undangan dan yang saya hormati kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiratan Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga dapat berkumpul bersama. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memperingati acara Isra Min Raji, Nabi Besar Muhammad S.A.W. Kalau saya peruntakan salam, marilah senantiasa kita hanturkan keharibatan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Dengan mengucap salawat Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, beliau berkenaan menolong kita diyaumil masyar kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbalah. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Pelaksana Acara Isra Min Raji mengucapkan banyak berterima kasih kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang berkenaan hadir di kesempatan kali ini. Selanjutnya, perlu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerjasama untuk mengsukseskan acara Isra Min Raji secara baik. Mulai awal sampai dengan saat ini, semoga segala apa yang rekan-rekan lakukan demi syiarnya agama Islam dan demi terselenggaranya acara ini mendapatkan ganjaran yang tertimpal di sisi Allah SWT. Amin. Amin ya Allah ya Rabbalah Alamin. Terakhir, kami tidak lupa mohon maaf atas segala kekurangan pada acara ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbalah Alamin. Akhiru kalam. Wa'allahu mu'afiq ila'akwa misarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Jolia untuk laporan yang telah diberikan. Apa, Dek? Acara selanjutnya, sambutan oleh Rektor Universitas Medika Suherman, Ibu Dr. Trissel Setianingsi, SKM-MKM, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan UMS, Bapak Warek Tiga, Bapak Ian Astiawan, Bapak Warek Bidang Human Capital Asset dan Kewalman, serta Ibuat Mutu Pendidikan. Yang saya hormati juga seluruh dekan, para ketua lembaga, para kabiro, para kaprodi, dan seluruh dosen yang ada di Universitas Medika Suherman, serta penaga kependidikan, yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku mahasiswa dan mahasiswa Universitas Medika Suherman. Dan Alhamdulillah hari ini juga kita dihadiri oleh Bapak Ustaz Muhammad Alfie Hidayah yang akan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita perhatikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat ihsan sampai dengan hari ini. Dan semoga Allah SWT tetap melimpahkan nikmat tersebut kepada kita semua sampai dengan akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga menyadari betul bahwa peringatan Israq Mi'raj ini merupakan satu hal yang positif yang bisa memberikan banyak pengingat kepada kita semua. Dan semoga ini menjadi jalan kita untuk meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT. Ijin sebelumnya Pak Yana tadi suara panitia di aula, MC, dan seluruh yang ada di sana suaranya pelan sekali. Mungkin karena sinyal atau mungkin speaker yang kurang pas, jadi saya di sini mendengarnya kurang jelas. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar-dengar jelas ya. Pak Yana izin suara saya terdengar-dengar jelas tidak Pak Yana? Tidak, Ibu. Baik, terima kasih. Hanya yang saya hormati yang Alhamdulillah menempatkan diri untuk hadir di bagian peringatan Israq Mi'raj hari ini. Dan ini juga sebagai bagian kita silaturahmi, karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Dan Alhamdulillah anak-anakku, peringatan Israq Mi'raj ini memang di, apa namanya, di inisiasi ya oleh tim kemahasiswaan. Dan Alhamdulillah ini juga seluruh panitianya juga mahasiswa yang aktif. Dan semoga UKM-UKM, khususnya UKM perohanian yang ada di Universitas Yedika Suherman ini terus membina spiritualisme dan juga meningkatkan kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan UMS. Peringatan Israq Mi'raj ini tentu harapannya bisa membawa dampak positif kepada kita. Kalau kita lihat peristiwa Israq Mi'raj sendiri, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah SWT melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang waktunya sangat-sangat singkat. Yang disampaikan dari beliau dan diamanahkan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sudah seharusnya menjalankan perintah sholat lima waktu. Dan mudah-mudahan, walaupun peringatan Israq Mi'rajnya terlambat, tetapi makna dari peringatan Israq Mi'raj yang di dalamnya adalah perintah untuk menjalankan sholat lima waktu, tetap selalu kita jaga sesuai dengan ketentuan yang ada. Biasanya kalau azan berkumandang, kita disibukan dengan aktivitas kita, karena mungkin itu dianggap sebagai sebuah rutinitas yang sering kita laksanakan setiap hari, lima waktu yang wajib, dan ada sholat-sholat sunnah lainnya. Seringkali kita menunda, karena merasa bahwa masih ada waktu untuk melaksanakan sholat. Dan akhirnya, karena aktivitas-aktivitas yang menunda, kita sholat seringkali terlambat. Dan mudah-mudahan akan aku, dan ini juga pengingat untuk kita semua dan saya sendiri, karena kita akan masuk ke bulan suci ramadhan dan janji Allah bahwa Allah akan melipat tiendakan pahala di bulan suci ramadhan, dan ada satu hari di bulan suci ramadhan yang lebih baik katanya dari seribu bulan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dan pahala yang pelimpah di bulan suci ramadhan. Dan saya pribadi dan juga seluruh jajaran pimpinan UMS menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di sini, baik pimpinan, dosen, teknik, dan juga mahasiswa. Apabila kita berinteraksi, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik tutur kata, sikap, maupun ada kebijakan-kebijakan yang dirasa mungkin kurang pas untuk kita semua di sini. Mudah-mudahan dengan hati yang bersih, kita maafkan satu sama lain, kita akan menghadapi bulan suci ramadhan ini dengan lebih baik. Kita bisa lebih banyak melakukan ibadah, dan mudah-mudahan ada waktu-waktu yang kita bisa manfaatkan untuk pengampunan dan juga untuk memperbanyak pahala dari Allah SWT. Ucapan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah berbagi kepada kita semua, menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua, dan mungkin nanti lebih tepat beliau yang menjelaskan tentang apa makna dari Islam Iqraji ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menetapkan ilmu yang bermanfaat dan mengambil hikmah dari istriwa Islam Iqraji ini. Dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Warek, Bapak Kabiru, Penang jawab UKM, dan juga seluruh media yang terlibat dalam peringatan Islam Iqraji ini. Selamat menjalankan kegiatan peringatan Islam Iqraji. Ini kata Pak Yana sebagai surahmi menjelang memasuki buah cuci Ramadhan. Mudah-mudahan keberkahan dan pahala yang berlimpah untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Wabillahi Taufiq Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Dr. Prisir Setianisi, SKM-MKM. Selanjutnya, lantunan salawat Nabi yang akan dilantunkan oleh Saudara Alfi Hussein dan diikuti oleh seluruh hadirin. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tawasalna bi-bismillah Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Alhamdulillah Setelah salawat bersama Kita doakan semoga yang membaca salawat InsyaAllah pada yaumil akhir Pada akhir hari selamat nanti Kita doakan Semoga mendapatkan syafaat Dari baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum Sebelumnya mohon izin Yang saya hormati Rektor IMDS Beserta Staff jajaran dosennya Mohon maaf saya juga Sama disini masih Masih belajar Kita sama-sama belajar disini Kemudian Para panitia Terima kasih yang telah mengundang saya Untuk bisa Belajar bersama Untuk bisa mengaji bersama Dalam acara peringat InsyaAllah Di kampus Ini Alhamdulillah Walaupun Zoom meeting InsyaAllah Semuanya pada semangat Dan tak lupa Rekan-rekan saya juga Yang telah memberikan Saya waktu Untuk Belajar Untuk mengaji Bersama Dalam Aflah Dalam Bursuah Dalam waktu ini InsyaAllah Mubarakah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Peringatan Isra'u walmi'raj Dari peringatan Isra'u walmi'raj Di MDS Rekan-rekan Dosen Dan staff Yang saya banggakan Terutama Sektor Dan staffnya Yang saya hormati Sudah berapa kali Kita memperingati Isra'u walmi'raj Saya mau tanya Berapa kali Kita memperingati Isra'u walmi'raj Pasti Memperingati Isra'u walmi'raj Sudah Tidak terhingga Apalagi Umur Apalagi Kalau umurnya Sudah tua Sudah berapa kali Sudah berapa banyak Diingatkan Apa hasil Dari isra'u walmi'raj Kalau sudah Diperingati Beberapa kali Sudah diingatkan Beberapa kali Sudah diberikan ilmu Oleh para penceramah Oleh para ustaz Alim ulama Para aba'id Apa buah Dari isra'u walmi'raj Dan apa hasilnya Dari isra'u walmi'raj Hasil Dan buah Dari isra'u walmi'raj Itu adalah Solat Setelah isra'u walmi'raj Apakah solat kita Masih benar Apakah solat kita Cuma solat aja Menggugurkan kewajiban Apakah solat kita Hanya solat-solatan Awas berbahaya ya Solat-solatan Berbahaya Yang berimbuhan Dua kali Pakaian Solat Jadi solat-solatan Rajin Jadi rajin-rajinan Sakit Yang ternyata sakit Jadi sakit-sakitan Males Sampai ini Imbuhan-an Jadi mas Malesan Mobil yang tadinya Mobil Jadi mobil-mobilan Itu berbahaya Imbuhan-an Kalau di pondok saya Itu ada Sendiran penyakit Emang imbuhannya Hampir semuanya Malas Malasan Gak boleh Nantuk Nantukan Gak boleh Kolokan itu Gak boleh Yang kayak gitu Itu harus dihindari Apalagi malas-malasan Sampai ada doanya Supaya dihindarkan Dari kemalasan Itu doanya Ya Allah Aku berlindung Dari kemalasan Itu Supaya Dari kemalasan Hati-hati Imbuhanan itu Menyebabkan Berbahaya Biasanya Malas-malasan Seperti tadi Pinter Jepongan Pinter Pinteran Kalau masjid Jadi apa Masjidan Jadi kemalasan Hasilnya itu Salat Hasilnya Salat Dia sudah Pasti Sudah Berapa kali Kita memperingati From your age Kemudian Sudah berapa kali Diingatkan Kalau saya Hanya Mengaji bersama Belajar Bersama Karena Saya juga sama Masih belajar Dan bahkan Dari Anda semua Dari rekan-rekan Bahkan Ada yang lebih Dari saya Ada Ilmu Tidak ada yang tahu Karena ilmu Tidak ada yang tahu Karena Dalam ilmu itu Karena orang Ilmu itu Lebih baik Daripada Seribu orang Beribadah Dalam kitab Talimu-talimu Sebutkan Al-alimu Sayurumin Al-fi'adidin Satu orang Berilmu Lebih baik Daripada Seribu orang Beribadah Dalam Kisah Diteritakan Setan Ingin mengganggu Orang yang Selat Tapi Tidak berani Apa Setan Tidak berani Ganggu orang Yang selat Bisa Itu Ada orang Yang Tidur Kenapa Tidak berani Karena ada orang Yang tidur Dan orang Yang tidurnya Itu Adalah orang Yang berilmu Karena Takut Kalau orang Yang diganggu Yang orang Selat Itu Diingatkan Oleh orang Yang tidur Karena Saking jelitnya Orang yang berilmu Jadi Masya Allah Makanya Orang yang Berilmu Itu Dikatakan Seperti Talim Mutali Dan Menuntut ilmu Juga Dikatakan Dalam Kual ulama Uslu Bilil ilma Minal mahdi Ilal lahdi Menuntut ilmu itu Minal mahdi Dari buayan Ya dari baru lahir Minal mahdi Lelahdi Sampai ke liang lahat Mahdun Lahdun Sampai ke liang lahat Jadi Sampai mati Tidak ada Putus-putus Yang menuntut ilmu Mau ilmu Apapun itu Mau perkara dunia Mau perkara agama Yang lebih penting Perkara agama Perkara dunia Juga penting Perkara agama Lebih penting Jangan lupakan Perkara dunia Dalam Al-Quran Yang disebutkan Dan jangan lupa Jangan lupa apa Nasibah Kaminat dunia Perkara Jangan lupa Jangan lupa Perkara agama dunia Dalam Al-Quran Tapi Kita juga perlu Yang namanya Akhirat dan sangat Perlu sekali Dalam Al-Quran Disebutkan Maaf balik Maaf balik Di dunia Di dunia Untuk dunia Karena Kamu Tuh Abadan Seakan Akan Kamu Hidup Sampai Esok Hari Naskan Wa Amal Li Akhiratika Berjauh Kamu Li Akhiratika Untuk Akhirat Bacaan Naka Kaisu Agadan Eka Naka Kamu Tuh Godan Seakan Akan Kamu Esok Akan Mati Seakan Akan Besok Kamu Akan Mati Itu Kalau Kita Terus Berkerja Terus Belajar Maka Ingatnya Besok Pasti Bisa Sesejar Deadline Bisa Tapi Kalau Kita Sekolah Terus Berbual Aduh Lagi Siapa Tau Besok Gak Ada Umur Kalau Akhirat Itu Harus Ingat Kemati Karena Namanya Mati Tidak Akan Tahu Hanya Allah Yang Tahu Perkara Mati Nah Itu Sekilas Tadi Yang Menentu Ilmu Jadi Tadi Kembali Lagi Buahnya Itu Olat Ingat Olat Nah Apakah Solat Kita Udah Benar Apakah Solat Kita Hanya Solat Solatan Aja Apakah Solat Kita Hanya Mengurutkan Kewajiban Jadi Kalau Solat Gerakan Itu Disebutnya Solat Syariah Tapi Solat Yang Sebenarnya Itu Disebutnya Solat Orifos Jadi Solat Kedua Ada Solat Syariah Disebut Solat Jasman Ada Solat Orifos Solat Syariah Solat Orifos Solat Syariah Yang Menjalankan Rukun Rukun Dan Kewajibannya Kalau Kalau Kita Bisa Bina Ada 17 Rukun Solat Itu Solat Orifos Solat Sampai Salah Itu Solat Orifos Solat 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 Itu Namanya Sedangkan Yang namanya Solat Orifos Dengan Hati Dengan Hati Dengan Hati Apakah Tapi Kita Udah Nyampe Ke Allah Atau Belum Nah Itu Yang Jadi Permasalahan Yang Udah Nyampe Tukai Gimana Yang Kusyuk Dalam Al-Quran Desebutkan Hanya Orang Orang Yang Kusyuk Yang Bertemu Dengan Hanya Orang Orang Yang Kusyuk Yang Bertemu Dengan Dalam Kitab Dardir Sarangan Najmud Dinn Al-Qoyuti Dalam Bayi Namanya Bis Fosil Mi Rod Sudah Sering Diteritakan Mungkin Oleh Para Mubadlil Sudah Sering Diceritakan Oleh Mubadlil Nabi Ketika Ingin Beristromira Gitu Diapain Dulu Ada Yang Tahu Disini Dibedah Lagi Jadi Nabi Itu Dibedah Itu Dua Kali Suama Hidup Ketika Masakan Anak Itu Merupakan Irhas Dari Allah Karena Irhas Itu Mujizat Seorang Nabi Ketika Sil Dibedah 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 Dibensikan Dulu Dari Sifat Kekosoran Hati Kalau Kita Masih Denki Masih 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 Ada Dalam Sifat Kita Tabuk Mobil Ayangan Mobil Pesawat Sayangan Pesawat Terus Emang Nihmah Tugara Ujungnya Terus 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 Aja Kalau Nabi Beda Emang Nabi Mempunyai Sifat Kemanusiaan Apa Namanya Wadud Dab Syariah Jadi Seperti Kita Ya Wadud Dab Syariah Seperti Apa Kita Kan Suka Cabe Sengjing Luda Tapi Luda Nabi Berbeda Berkeringat Keringat Nabi Berbeda Keringat Nabi Harum Ludahnya Bisa Menjadi Ubar Aria Ludah Kita Macuah Diudah Keringat Batur Mereka Barawun Barawun Nah Kalau Nabi Berbeda Ludahnya Saja Bisa Menjadi Obat Terus Keringat Nabi Harum Seperti Kasturi Dalam Nabi Pembelai Udah Gitu Jajak Malaikat Ibril Untuk Menaiki Burok Seperti Lebar Sikap Dardis Sering Dipakai Oleh Para Nabi Sebelumnya Juga Sering Menyebutnya Burok Sering Menyebutnya Burok Perjalanan Perjalanannya Itu Dari Dari Masjidil Harum Ke Masjidil Aqsa Subhanal Lazi Asra Bi'am Fihi Layla Minal Masjidil Harum Masjidil Aqsa Subhanal Lazi Masuci Allah Allazi Subhanal Lazi Asra Masuci Allah Asra Yang telah Memberjalankan Siapa Dalam Kata Kerja Lain Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Bi'abdih Nabi Muhammad Layla Minal Masjidil Harum Pada Malam Hari Malam Minal Masjidil Harum Nah Dari Masjidil Harum Ke Masjidil Aqsa Nah Disini Disini Banyak Cerita Tapi Kita Ambil Aja Satu Ketoknya Setelah Itu Nabi Melihat Nabi Melihat Ada Seseorang Yang Kepalanya itu Dijidur 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 Sudah Gitu Ancur Ancur Jadi lagi Kepalanya Terus Mulai Terus Terus Bertanya Kemalaikat Jibril Ya Jibril Wahai Jibril Kenapa Orang Itu Jibril Menjawab Wahai Nabi Itu Adalah Orang Yang Selalu Melaikan Atau Yang Meremehkan Sholat Fardu Itu Baru Meremehkan Sholat Fardu Meremehkan Apalagi Yang Meninggalkan Sholat Fardu Ya Mungkin Kita Semua Masih Sama Kadang Suka Gitu Ngerjain Tugas Ini Segala Macem Makalah Asepun Apa Mau Dura Tangguh Ini Benar Benar Di Jam Kemudian Gitu Nah Kita Juga Masih Sama Saya Juga Masih Sama Usih Komun Sibetak Allah Saya Menyata Pribadi Khusususnya Dan Umumnya Kepada Kalian Semua Ini Adalah Hal Yang Harus Kita Cegah Supaya Jangan Seperti Itu Ketika Di Akhirat Masya Allah Tidak Terbayang Tidak Terbayang Dan Bahkan Dalam Suatu Riwayat Diterangkan Juga Orang Yang Meninggalkan Sholat Fardu Itu 70 Tidak Menyerangkan Bayangkan Dan Dalam Kitab Durotun Nasirin Disebutkan Logit Dari Atas Permukaan Neraka Kebawah Juran Neraka Itu 20.000 Tahun Sedangkan Satu Hari Seribu Tahun Dalamnya Itu Dan Nauzibillahi Mendalik Semana Nauzibillahi Mendalik Bahwa Tidak Masuk Pada Golongan Orang 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 Yang Tidak Melalikan Sholat 70.000 Tau Eh 20.000 Tahun Dan Raka Sampai Bahwa Dan Bahkan Dikistahkan Dalam Kitab Durotun Nasirin Jadi Ketika Itu Nabi Adam Alaihissalam Nabi Adam Alaihissalam Itu Lapar Lapar Diat Baku Nako'am Mau Masak Mau Lapar Mau Masak Dan Pada Saat Itu Bumi Sepi Tidak Ada Apapun Dan Sedang Berkisah Dengan Lapar Ingin Masak Cuma Tidak Ada Api Allah Memperintahkan Malaikat Ya Allah Namanya Malaikat Diciptakan Dari cahaya Tidak pernah Malaikat Membangkang Jadi Kalau manusia Itu wajar Pertengahan Kalau Jin Membangkang Wajar Membangkang Wajar Karena Terbuat dari api Kalau manusia Yang membangkang Berarti Terbuat dari Bahkan Kalau Manusia Yang lebih Mulia Daripada Malaikat Terbuat dari Cahaya Tetapi Tetap Manusia Dari Seri Tapi Tanah Yang Berlaku Mulia Itu Lebih Daripada Malaikat Sedangkan Yang Berlaku Nurhaka Itu Lebih Lebih Daripada Lebih Lebih Daripada Malaikat Sedangkan Kalau Yang Surhaka Lebih Daripada Jin Dan Shethon Tadi Tadi Sampai Mana Kalau Tadi Sampai Kerita Itu Allah Memerintahkan Malaikat Jibril Untuk Mengambil Sebagian Dari Rakat Bagian Batu Dari Rakat Merakai Akhirnya Jibril Datang Kepala Malaikat Malik Wahai Malaikat Malik Aku Diperintahkan Allah Untuk Mengambil Sebagian Batu Dari Neraka Untuk Di Dunia Untuk Apa Di Dunia Wahai Jibril Dunia Jangankan Dunia Kalau Kamu Ngambil Batu Di Neraka Kata Malaikat Malik Terus Kamu Lemparin Ke Alam Dunia Langit Dunia Bakal Hancur Kalau Misalkan Malaikat Jibril Ngambil Batu Dilemparin Buat Apinya Sebagian Sebagian Dilemparin Ke Dunia Itu Hancur Ini Api Nerap Di Jahanan Bakal Hancur Tidak Tidak Terbayang Berapa Tidak Panas Ya Allah Terima Tidak Kemudian Malik Tidak Ya Allah Kata Malaikat Malik Kalau Aku Melemparkan Bakal Hancur Dunia Dan Langit Dan Seisinya Ya Sudah Pengahnya Saja Tidak 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 Kata Malaik Kata Allah Setengahnya Sudah Gitu Datang Lagi Malaikat Yibril Malaikat Mali Malaikat Allah Setengah Aduh Yibril Kalau kamu Yang paling Setengah Kata Malaikat Mali Dunia Yang Hancur Bingung Lagi Malaikat Di Anak Harus Dimana Kata Malaikat Yibril Datang Lagi Kata Allah Ya Allah Dunia Melancur Yaudah Zurohnya Aja Zarrho Jadi Zarrho Itu Kebiji Diambil Ternyata Malaikat Malik Kata Allah Aku Coba Ngambil Sejarah Agak Berat Malaikat Malik Sejauh Itu Ngal Langsung Dikurin Ke Dunia Jadi Kalau Bahasanya Maaf Di Permentasi Lagi Dibersir Lagi Masuk Ke Sungai Di Surga Di Dicuci Dulu Di Tujuh Sungai Tujuh Sungai Terus Dicupin Satunya Sampai Ketujuh Udah Yang ketujuh Langsung Ke Dunia Habis Itu Nurunin Dijadalin Syafiqin Di Gunung Yang Paling Tinggi Sama Malik Jibril Sejarah Sejarah Itu Cuman Yang Bih Seperti 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 Diturunin Sama Malik Jibril Pas Diturunin Akhirnya Meletak Di Gunung Yang Tadi Dunia Di Dunia Itu Udah Dicupin Di Sungai Nah Cuma Sebiji Nah udah Gitu Habis itu Dari Sebiji Itu Menghasilkan Namanya Tuhan Jadi Atap Debu Nah Debu Itu Yang Dikasihkan Ke Dunia Dikasihkan Dalam Bumi Nah Jadilah Api Bumi Jadi Api Bumi Itu Dari Dukunnya Jahannam Dukun Neraka Hanya Tidak Kuat Gitu Kalau Kita Sampai Masuk Dalam Neraka Lagi Neraka Jahannam Nah Kemudian Dalam Kesatul Mi'araj Disebutkan Dari Masjid Haran Ke Masjid Asso Sebelumnya Saya Mau Nanya Dulu Apa Arti Dari Isra Wal Mi'raj Ada Yang Tau Sudah Berapa Kali Isra Dan Alhamdulillah Kita Bisa Dipertemukan Dalam Bulan Syahban Dalam Bulan Syahban Karena Dalam Doanya Dalam Dalam Doanya Allahumma Baris Lana Kirojaba Wasyabana Jadi Meminta Kebetakan Kirojab Wasyaban Bulan Syahban Sebentar lagi Juga Kita Bakal Menghadapi Bulan Ramadan Dan Sampaikan Wah Kita Di Bulan Ramadan Alhamdulillah Semoga Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Kita Sampai Kita Bisa Merahkan Kenikmatan Di Bulan Komadon Amin Allah Isra Walmi Aroj Artinya Isra Walmi Aroj Ada yang Tahu Mungkin Disini juga Ada rekan saya Dulu Semasa Saya Sekolah Ka Eko Ada Disini Ka Eko Coba Penisian Eko Disini Ada Mau Bertanya Ya Tapi Gak apa Ada Ka Eko Disini Surahkan Saya Sahih Alhamim Sahih Alhamim Saya Ketika Dipesan Ren Masya Allah Ya Gak Bapalah Ya Kita Doakan Ka Eko Semoga Selalu Sehat Pelafiat Semoga Terus Semangat Kebetulan Katanya Juga Jadi Apa Ya Wakil Apa Fragma Saya Lampam Juga Tapi Insya Allah Semoga Ka Eko Sukses Selalu Ka Eko Ya Gak Bapalah Apa Artinya Tadi Udah Dijelaskan Sama Saya Kan Tadi Dari Masjid Alham Ke Masjid Alham Istro Istro Itu Dari Kata Astro Yusri Dalam Bahasa Arab Astro Yusri Istro An Di Istimazdar Kalau Yang Belajar Istimazdar Dari Astro Yusri Istro An Yang Berarti Memperjalankan Memperjalankan Siapa yang Diperjalankan Ya Tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mi'raj Mi'raj Itu Kalau Dalam Dari Kata Aroja 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 Ya Aroju Mi'rajun Aroja Ya Aroju Kalau Ditaktif Mungkin Aheko Juga Mungkin Tahu Dulu Pernah Belajar Bersama Makanya Di Tanren Aroja Ya Aroja Ya Aroju Arojan Wom Arojan Pahu Arojun Wajaka Marujun Orojilata Aroj Marujun Marujun Nabi Orojun Itu Istimazdar Istimazdar Jadi Alat Alat Yang Memperjalankan Dalam Ini Cara Bahasa Nah Cara Islahnya Jadi Menjalankan Nabi Sallallahu Wala Sallallahu Kepada Allah Jadi Istra Wom Mera Itu Memperjalankan Dari Masjid Orom Kemudian Kemana Nah Bukan Ke Allah Sallallahu Ke Allah Sampai Ke Allah Emang Secara Ininya Logikanya Ke Serotul Muntaha Nanti Ke Langit Ketujuh Nanti Serotul Muntaha Ditanya Lagi Kayak gitu Kan Langsung Aja Ke Allah Dari Serotul Muntaha Ke Allah Tadi kan Dalam Perjalanan Dari Masjid Haram Masjid Akto Nah Ketika Sudah Sampai Masjid Akto Nabi Menjadi Imam Imam Para Malaikat Para Nabi Semuanya Nabi Menjadi Imam Eh Semua Semuanya Dari Para Nabi Itu Diimami Oleh Nabi Muhammad Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Ahli Wasallam Ketika Solat Di Masjid Akto Nah Kemudian Ketika sudah Solat Berjamaah Di Masjid Akto Barulah Naik Langit Pertama Bertemu Dengan Nabi Adam Naik Langit Kedua Bertemu Dengan Nabi Isa Dan Nabi Yahya Naik Langit Ketiga Bertemu Dengan Nabi Yusuf Terus Naik Langit Kempat Bertemu Dengan Nabi Harud Langit Langit Pertama Nabi Adam Langit Kedua Nabi Isa Dan Nabi Yahya Langit Ketiga Nabi Yusuf Langit Ketempat Nabi Hidris Langit Kelimanya Bertemu Dengan Nabi Harud Langit Ketujuh Bertemu Dengan Nabi Barulah Sifratul Muntah Itu Banyak Ceritanya Barulah Sifratul Muntah Ini Beruni Dengan Allah Hebatnya Disini Disini Ada Berdoa Ketika Menghadap Allah Karena Mungkin Nabi Muhammad Orang Yang pertama Diciptakan oleh Allah Nabi Muhammad Tidurnya Nur Muhammad Nabi Adam Nur Muhammad Dulu Baru Nabi Adam Mungkin Sudah Dibu Dimah Hanya Boyat Kembali Saja Disini Ada Pada Berdoa Sebelum Berdoa Itu Memuji Sebelum Memohon Kepada Allah Allah Menyampaikan Sesuatu Jadi Nabi Nabi Dulu Memuji Allah Dengan Dengan Cerita Ceritanya Memuji Dulu Allah Hebat Disana Hebat Hebat Sekali Maka Kalau Kita Doa Jangan Langsung Ya Allah Jangan Oh Ayang Mobil Karena Allah Memberikan Yang Kita Butuhkan Bukan Yang Yang Kita Inyinkan Jangan Ada Banyak Memuji Allah Dulu Makanya Kalau Dalam Taktus Tidak Ada Ya Arham Arrahimin Irhamna Tapi Tau Irham Nah Bukan Irham Itu Irham Ya Arham Arrahimin Irham Awas Tapi Ya Arham Arrahimin Dulu Karena Ya Arham Arrahimin Nah Baru Irham Itu Dalam Doa Jawa Salaam Allah Mabarak Salawat Dulu Di atas Salaam Nah Disitu Baru Allah Menyampaikan Sama Allah Juga Mujib Nabi Karena Allah Para Malaikat Bersolawat Kepada Nabi Mujib Nabi Sebaik Sebaiknya Ciptaan Menciptakan Pertama Kemudian Dirutus Terakhir Diperintahkan Salat Yang 50 Waktu Itu Nah Berunding Nabi 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 Akhirnya Berunding Dengan Nabi Musa Nabi Musa Tidak 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 Waktu Tidak Kebayang Setiap Hari Kita Tidak Tidak Belajar 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 Setiap Orangnya Kolat Terus Kolat Itulah Pelajaran Ketika Allah Menyuruh Nabi Untuk Perjamah 50 Waktu Pelajarnya Bersambing Anawa Ata Jadi Tidak Ada Yang Namanya Menentang Oh Tidak Ada Nabi Mengikuti Mendengar Dan Mengikuti Saat Nah Tapi Setelah Itu Baru Nah Disana Kalian Kita Semua Kalau Menerima Informasi Pertama Yang Harus Dipangkat Dengarkan Pendapat Orang Dengarkan Terima Dulu Setelah Itu Baru Berhubung Baru Berdiskusi Seperti Itu Kalau Berdiskusi Ikut Dengarkan Dulu Perhatikan Dulu Berdiskusi Mengenanggapan Kepada Nabi Roh Yang Ada Yang Ketujuh Nabi Musa Akhirnya Langsung Balik Ke Allah Dalam Setelah Balik Ke Allah Udah Gitu Disana Mungkin Sudah Senat Allah Memang Umat Memang Kita Mungkin Tidak Mampu Menjalankan Solat 50 Waktu Langsung Allah Memerintahkan Untuk 5 Waktu Dalam Sehari Terus Akhirnya Balik Lagi Itu Nabi Musa Akhirnya Tidak Kuat Gulak Balik Gulak Balik Terus Kalau dalam Dari 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 Tiga Kali Akhirnya Yang terakhirnya Nabi Memerikan Anggapan Kepada Nabi Musa Allah Yang Maha Adil Allah Yang Maha Gopur Setelah Meletapkan 5 Waktu Sudah Kata Nabi Musa Akhirnya Nabi Musa Pun Berdoa Dan Sebelumnya Nabi Musa Menangis Kenapa Kenapa Bukan Umatku Menangis Nabi Musa Ingin Menjadi Umat Nabi Muhammad Makanya Kita Bersyukur Ya Disini Terutama Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Rasul Bersyukur Rasul Bersyukur Rasul Bertafakur Pada Allah Terutama Dalam Dengan Ini Kita Beribadah Kepada Allah Terus Dengan Hasilnya Dengan Hasil Suami Rajini Berkulat Kita Bersyukur Hingga Kita Dapat Bersyukur Dengan Nikmat Allah Terutama Nikmat Yang Sangat Indah Itu Nikmat Yang Sangat Enak Menurut Kalulama Itu Nikmat Bersyukur Beribadah Pada Allah Itu Nikmat Yang Paling Enak Kata Ulama Nikmat Beribadah Nah Kemudian Setelah Itu Langsung Turun Ke Alam Dunia Ya Mungkin Melewati Itu Setelah Di Dunia Itu Saya Lihat Di Ada Nabi Semua Orang Terutama Abu Jahaf Anak Tumuh Sambil Mengece Dari Mana Muhammad Saya Dari Masjid Akto Dalam Perjalanan Satu Malam Ah Masa Pada Percaya Orang Orang Yang Percaya Ada Orang Melihatnya Terus Tuga Percaya Dibilang Muhammad Terbohong Dalam Perjalanan Dikatakan Tadi Aku Berjalan Dengan Onta Aja Berjalan Dengan Onta Dari Masjid Haram Masjid Lak Bener Bakar solatori pot-pot-pot-pot pergerakan kalau corikos selatnya dalam ukuran disebutkan dibacakan ya topel panjang selamat menikmati jadi sesungguhnya solat itu yang namanya solat itu menjaga dari perbuatan paksa iwal mungkar keji dan kemungkaran jadi menjaga dari perbuatan keji dan mungkar disini intinya solator ikut ini aja lah disini terlalu banyak bercerita tapi insyaallah semoga aja cerita tadi bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk selalu rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi fahsya tanha anil fahsya iwal mungkar tanha anil fahsya iwal mungkar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu buahnya dari solat hatinya bersih apa lagi hatinya bersih menjaga perkataan menjaga pandangan menjaga pendengaran kalau menjaga perkataan dari riba ya kalau bahasa sekarang itu kan julit gitu banyaknya penjulit dari julit-julit gitu biasanya kaum 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 wanita terkuat gitu ibu-ibu biasanya ibu-ibu guys dari julit kalau misalkan mata berada di penglihatan yang suka ada kalau misalkan dilihatnya teranggung gitu dilihat gitu rejati udah dilihat udah lebar gitu kalau diangkot ada yang ngelihatin yang pakai kelana Masya Allah tidak lanjang tidak tertutup tertutup maksudnya tidak telanjang tidak terlalu terbuka terbuka juga tidak gitu jadi astagfirullah ya tuh gini astagfirullah sambil melihat nah harus menjaga pandangan dari Mahsyat terus harus menjaga pendengaran dari hal-hal yang tidak baik hal-hal yang buruk hal-hal yang buruk kalau ngomongin orang ini kalau ngomongin orang malah ikutan kalau ngomongin orang itu mah gede gede awas hati-hati perbuatan persatuan penglihatan pendengaran karena pendengaran penglihatan dan mata-mata untuk kuliah abudun tadi kembali lagi mencegah dari perbuatan seji dan mengongkar kalau sholat-sholat kita menyopet kita nyuri itu hasil dari sholat bukan ya tentu bukan kalau dari sholat kita berjina itu hasil dari sholat bukan bukan seorang yang sendiri berbuat keburukan kalau sudah hasil sholat itu kita harus menjaga harus menjaga menjaga dan hati-hati sholat juga ketika di akhirat nanti dalam rewet disebutkan awalumayuhasibu yaumansiyama sholat jadi yang dihisap nanti ketika hari akhir hari siamat itu sholat sholat banyak pada dalam sholat banyak banyak sekali mungkin kalau ini juga tidak akan cukup waktunya tidak akan cukup waktunya dan panitia membatasi waktu sejam membatasi waktu sejam dan mungkin ini waktu mau menunjukkan pukul sepuluh 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 lebih dua yang mau menunjukkan waktu jam sepuluh lima belas waktu saya mungkin mau habis sebelum waktu habis kita tabaruk dulu kita mengalap barokas kita mengambil barokas dulu semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat kurangnya itu mungkin dari diri saya pribadi karena saya masih belajar disini masih belajar masih banyak yang harus saya gali masih banyak yang harus saya perbaiki karena kemanusiaan karena sempurnaan manusia itu tidak ada yang sempurna manusia harus selalu diperbaiki harus selalu dinasihati manusia karena dalam Al-Quran disebutkan watawasubisqob watawasubil hak watawasubil haki harus menasihati kalau gak mau dinasihati hati-hati itu termasuk kepada orang yang khotan khotamallahu Allah kulubihin dan sampai kita 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 tempat orang yang tertutup hati semoga kita selalu dibukakan hatinya oleh Allah kita mengambil tanggal waktu baru sama saya semua diborong ramai doa ditambah doakan nanti yang doa jadi doa jadi ini kita wasul bersama supaya kita mendapatkan sebarukan dari Allah dari Nabi sallallam para sahabatnya para tabi dan para alim ulama bismillah selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati 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 melalui sesuatu selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.